Putri Harum dan Kaisar Jilid 35 Tengah memakan daging serigala itu, tiba-tiba dari arah timur kelihatan debu mengepul Mengira kalau itu kawanan serigala yang datang kembali, keempat orang itu tersipu-sipu mencari kudanya Kuda ternyata hanya dua ekor, iyalah yang dibawa oleh Semmo tadi Ketika Chiaw Chong menyambuti tali kendali dari salah seekor kuda, Hafap Tai pun melesat di badan Menjamret tali itu, bentaknya, kau mau berbuat apa ingin Chiaw Chong ayunkan kepelannya Tapi batal karena dilihatnya Hitlui dan Kim Piao menghampiri meju dengan membolang balingkan senjatanya Chiaw Chong kini tak punya senjata lagi, karena pedangnya tadi sudah dibabat kutung oleh Pokiam Tan Kehlok Dalam saat-saat yang mendesak, timbulah pikirannya, dia berseru Hai, mengapa gugup, itu bukan serigala ketika Semmo berpaling, dan meloncatlah Chiaw Chong ke atas pelana Sekali pandang, tahulah dia bahwa rombongan yang mendatangi itu bukan kawanan serigala Melainkan kelompok besar dari kambing-kambing Sebenarnya, tadi gak akan menipu ketiga Semmo itu, siapa tahu, kata-kata yang diucapkan secara sembarangan tadi, ternyata benar adanya Tanpa sanksi-sanksi, dia keperak kudanya menuju arah gerombolan itu Biar kulihatnya dulu serunya Kira-kira satu li jauhnya, seorang penunggang kuda mendatangi dengan kencangnya Sekali tarik, penunggang itu dapat memberhentikan tunggangannya Diam-diam Chiaw Chong memuji akan kepandayan menunggang kuda dari orang tersebut yang ternyata seorang tua dengan pakaian warna kelabu Melihat Chiaw Chong berpakaian seperti pembesar militer Cheng, orang itu menegur dalam bahasa Han, kawanan serigala itu menuju kemana Chiaw Chong menuju ke barat Saat itu, rombongan kambing dan onta sudah mendatangi Di belakangnya tampak seorang tua mukanya merah dan kepalanya pelontos serta seorang wanita tua Kambing-kambing itu sama mengambil keramai sekali Hendak Chiaw Chong menegur, tapi ketiga Semmo tadi sudah maju Menghampiri sambil menuntun kudanya Demi melihat si orang tua, bergegas-gegas ketiga orang itu menjalankan penghormatan Ha, kembali kita berjumpa, kiranya kau orang tua baik-baik saja kah sapa Semmo Hektometer, tidak apa-apa, sahut si orang tua pakaian kehuang itu Yang bukan lain adalah kianti kai hiapuan susiau Kiranya sehabis tinggalkan Tan Kehlok dan hiang-hiang, Tian San Siangeng buru-buru kembali menengok bagaimana nona itu sedang menderita sakit dua hari dalam perjalanan Bertemulah kedua suami istri itu dengan Tian Tiko Aihiap Untuk tidak menyakiti hati seng istri yang dicintainya itu, Tan Ceng Tik sengaja berlaku baik terhadap Tian Tiko Aihiap, bekas saingannya dalam percintaan itu Sudah tentu Ko Aihiap merasa heran melihat perubahan sikap dari Ceng Tik itu, apalagi tampak juga Kuan Bingwe hanya tersenyum simpul saja Wanto aku, untuk apakah kau giring onta dan kambing-kambing ini tanya Ceng Tik Kau telah bikin aku rudin, sahut Ko Aihiap dengan matmei otot Ha, apa tanya Ceng Tik Tempo hari telah ku beli sejumlah besar onta dan kambing, agar kawanan serigala pengganggu itu dapat masuk perangkap Tak tahunya, kalau begitu, jadi kebaikan dari seorang tua seperti aku ini, telah merusakkan usahamu yang besar itu, Ceng Tik memotong pembicaraan orang Apa tidak begitu? Tapi apa dayaku? Terpaksa ku kumpulkan uang lagi untuk membelinya sahut Ko Aihiap Ha, Wanto aku telah rugi berapa, nanti aku yang menggantinya, kata Ceng Tik tertawa Sejak Seng Istri menunjukkan sikap mencinta, Ceng Tik telah robah sikap garangnya seperti yang sudah-sudah Dia bertekad akan merebut kasih Seng Istri Karena itulah maka dia bersikap luar biasa baiknya terhadap Ko Aihiap Siapa kesudian terima uang musahut Ko Aihiap? Nah, kalau begitu, kita tebus dengan tenaga Kita akan dengar perintahmu untuk bersama-sama cari kawanan serigala itu Bagaimana metu Ko Aihiap melirik pada Kuan Bing Bwe Siapa kelihatan tersenyum sambil mengangguk? Baiklah akhirnya Ko Aihiap menerima Demikian mereka bertiga dengan menggiring lombongan onta dan kambing itu Berusaha untuk mencari jejak kawanan serigala Pada hari itu karena menampak ada longhan, asap dari kotoran serigala Menduga kalau di situ kawanan serigala sedang mengepung orang, buru-buru mereka menghampiri Tidak tahunya, di situ mereka berjumpa dengan Chiao Chong dan Seng Mo Chiao Chong belum mengenal siapa ketiga orang tua yang luar biasa itu Tapi demi melihat sikap Seng Mo yang begitu menghormat sekali Tahulah dia bahwa mereka tentu bukan sembelarang orang Setelah memeriksa sebentar tempat itu Berkatalah Tianti Ko Aihiap Kita akan menangkap kawanan serigala Ayo kamu ikut kaget sekali keempat orang itu Hingga sampai beberapa detik mereka tak dapat mengucap apa-apa Dalam hati mereka sama mengira kalau Ko Aihiap itu seorang tua yang sinting Sedang untuk menghindari serbuan kawanan binatang itu saja Sudah susah setengah mati, apalagi untuk menangkapnya Karena pernah mendapat pertolongan dan tahu pula dengan metu kepala sendiri Bagaimana lihat Tianti Ko Aihiap, ketiga Seng Mo itu tak berani banyak sekali rewel Tapi tidak demikian dengan Chiao Chong Yang terus mengeluarkan suara dari hidung dan katanya Aku masih ingin makan nasi untuk beberapa tahun lagi Maaf, tak dapat mengawani Habis berkata, dia terus memutar diri akan berlalu Ceng Tik Murka, terus akan menjamret pinggangnya sembari membentak Jadi kau berani membangkang perintah Wan Tai Hiap? Jangan ngimpi kau bisa bernapas lebih lama lagi Chiao Chong kerahkan tenaga ke tangan kanan Dengan gerak membakar Wan menarik rembulan Ia miring sedikit sembari tabas tangannya Ceng Tik Ketika hampir mengenai, tiba-tiba dilihatnya kelima jari Ceng Tik Yang tertuju sinar matahari itu, kaku seperti cakar Garuda Bukan main terkejutnya, sukar ia bisa berlaku sebat untuk tarik kembali tangannya Terpaksa ia ganti menghantam lengan orang Leput mencengkeram, Ceng Tik segera robah tangannya menjadi pukulan Begitu kedua lengan saling beradu, keduanya sama terkejut dalam hati Dua-tiga mundur tiga tindak, masing-masing saling mengagumi tenaga Seng Lawan Sahabat, silakan memberitahu namamu tanya Chiao Chong Siapa sudi menjadi sahabat orang semacam kau memaki Ceng Tik? Pendek kata, kau turut apa tidak perintah Wantai Hiap tadi dengan ujian tadi Tahulah Chiao Chong bahwa kepandayan orang itu berimbang dengan dirinya Tapi yang membuat dia heran, mengapa orang itu selalu menyebut si orang tua berpakaian kewantai hiap dengan begitu menghormat sekali Dia duga, orang tua berpakaian kewahu itu, tentu seorang istimewa Tapi siapakah gerangan Wantai Hiap itu? Beberapa saat, tak dapat dia menjawab Memang banyak sekali-kali orang Kangong suka gunakan gertakan kosong Tapi rupanya tidak kali ini, karena kalau mereka berserekat, terang ia akan celaka Akhirnya ia mengambil putusan Aku yang rendah ini lebih dulu akan mohon tanya gelaran yang mulia dari Wantai Hiap Apabila benar seorang Ciampual, sudah tentu aku akan menurut, katanya kemudian Hahaha, tertawa kau Ai Hiap, jadi kau akan menguji seorang tua Aku si orang tua ini biasanya senantiasa menguji orang, belum pernah diuji orang Coba jawab Tadi kau gunakan Ang Houto Guat, membakar rawan mendorong rembulan Kemudian berubah swati Yung Lan Kuan Kalau aku dari sebelah kiri menyerang dalam gerak siasan Cham Hau Turun gunung bunuh Harimau Dan dari sebelah kanan menotok jalan darahmu Simfeng Hiat Kakiku kanan berbareng lututmu sebelah bawah Bagaimana kau akan menghadapinya kakiku kugerakan dalam ban Kiong Siatiu Pentang gendawa memanah meliwis, kedua tanganku gerakan dalam ilmu Kiong Nahwat untuk merangsang mukamu Demikian jawab Ciaw Chong Menjaga sambil menyerang itulah caranya ahli dari Butong Pai, katawan Susiau Ciaw Chong terkejut, pikirnya, ku katakan sebuah gerakan untuk menjawab pertanyaannya Dan taulah dia cabang perguruanku, sungguh hebat ketika diowapak, pernah aku saling menguji dengan ma Cintau Tiang, kata pula Wan Susiau Hati Ciaw Tong tergetar, mukanya pucat seperti kertas mendengar nama Suhengnya disebut Sementara itu terdengar Wan Susiau telah menyambung tanganku kanan dengan pukulan Bian Chiang punya Im Chiang Kugunakan untuk menangkis seranganmu Kina tadi Kemudian Siku kiri kuajukan untuk makan dadamu, itulah gerakan Ciu Cui Siku, besi dari ilmu silat tayang kun, potong Ciaw Chong Benar, sahut Wan Susiau, tapi Ciu Cui itu adalah serangan kosong Begitukah sedot dadamu ke belakang, segera pukulanku kiri ku kirim ke mukamu Itu waktu Macintot yang tak keburu berkelit untuk serangan ini Setelah kita saling tukar-menukar pelajaran sampai sebulan lamanya, baru berpisahan Ciaw Chong berpikir keras, lewat beberapa saat lagi berkatalah Ya, kalau perubahan gerakanmu tadi cepat, sudah tentu aku tak dapat menghindar Tapi akan kugunakan gerak Wan Yang Tui dan menyerang igamu kiri, hingga kau tak boleh tidak Tentu menarik balik seranganmu untuk menghindar, Wan Susiau tertawa lebar, katanya, gerakanmu itu tepat sekali Dalam cabangmu Tong Pai, mungkin kau lah orang nomor satu Dan kulanjutkan pula untuk menolak jalan darah yang kihiat di dadamu sambung pula Ciaw Chong Bagus! Yang dapat menyerang lemas seperti kapas tapi dasyat seperti sungai itulah seorang ahli yang jempol Ku bergeser pada kuda-kuda kuimui menyerang kakimu, seruan Susiau Aku mundur ke kuda-kuda Songwi, maju lagi ke kuda-kuda Guan Ong, menotok jalan darah Tian Tuan, balas Ciaw Chong! Mendengar kedua orang itu saling berdebat dengan kata-kata yang aneh Kim Piau dan Hafabtai bingung tak mengerti Hafabtai kutik lengan Itlui meminta penjelasan Bukan kata-kata rahasia, melainkan ke enam-empat kedudukan dari kuda-kuda ilmu silat Dan bagian-bagian jalan darah dari tubuh manusia, menerangkan Itlui Dengan itu kini mengertilah kedua jago dari Kuantong tadi Memang kedua orang itu, Wan Susiau dan Ciaw Chong, tengah pibu dengan mulut Ada orang merundingkan soal barisan perang dengan gunakan kertas Tapi pibu, adu silat, dengan mulut, baru pertama kali dijumpainya Aku maju ke sebelah kanan Beng Ih, mengambil jalan darah Kibun, berkata Pulauan Susiau Aku mundur ke Tiong Hau, menangkis dengan ilmu silat Hanggang Ciu, jawab Ciaw Chong Maju ke Kibun, menotok jalan darah Hoan Tiong, berbareng tangan kiri dirangsangkan pada jalan darah Jiokguan Sampai di sini, wajah Ciaw Chong bersungguh-sungguh beberapa jurus lagi Barulah ia berkata Mundur ke Tinsu, lalu ke Haui terus ke Moche Huh, mengapa dia terus main mundur, bisik hafatai Itlui memberi isyarat dengan tangan supaya sutenya itu diam Kedua orang itu makin seru berdebat Kalau Wan Susiau tetap ketawa-tawa dengan muka berseri-seri Adalah Ciaw Chong peluhnya berketes-ketes mengalir dari keningnya Ada kalanya untuk sejurus pukulan saja, dipikirnya sampai sekian lama baru dapat Wah, kalau berkelahi sungguh-sungguh, mana dia bisa berpikir sampai sekian lama Sedikit berayal saja, pasti akan tertutup oleh musuh Diam-diam Semmo itu berpikir Setelah beberapa jurus berdebatan lagi, berkatalah Ciaw Chong, maju ke Siaw Ju, untuk pura-pura menjaga bagian perut Salah, gerakanmu itu jelek, tentu kalah, kata Wan Susiau sambil gelengkan kepala Mohon pengajaran kata Ciaw Chong Masuk ke Punwi, kaki menendang jalan darah Im Si dan menutup jalan darah, HWAK di dada Kau pasti tertolong memang dalam kata-kata, hal itu benar Tapi dalam kedudukan kuda-kuda Punwi, dikuatirkan si kulenganmu takkan sampai untuk menghantam dadaku, balas Ciaw Chong Tidak percaya, boleh coba Hati-hatilah seruan Su Ciaw, terus layangkan kakinya kanan, menendang jalan darah Im Si Hiat, yaitu yang terletak tiga dim di bawah lutut kaki Bagaimana kau bisa melukai aku seru Ciaw Chong dengan membalik tubuh menghindar Namun belum sampai Ciaw Chong mengakhiri ejekannya, tangan Wan Susiau diulur untuk menutup jalan darah HWAK di dadanya Berasa dada sakit, Ciaw Chong terus-menerus batuk Buru-buru dia tutup dadanya sebelah kiri, untuk membuka jalan darah, barulah berhenti batuknya Bagaimana tanya Wan Susiau? Tadi semua orang hanya menyaksikan bagaimana orang Si Wan itu hanya sedikit saja bergerak, dan jarinya telah dapat menutup jalan darah musuh Ini membuktikan betapa sempurna kepantiannya Hal itu tefah membuat semua orang bercekat Wajah Ciaw Chong masgul, tak berani dia bersikap membangkang lagi Katanya, aku yang rendah akan menurut kata-katawan Tai Hiap kepandayanmu tadi, sebenarnya jarang terdapat di kalangan Kangou Siapakah kau ini? Tanya Ceng Tik Aku yang rendah adalah Tio Ciaw Chong, dan mohon tanya akan gelaran yang mulia dari Semwi, ah, kiranya HWCU poan koan Wan to aku, dia adalah sete dari Macintot yang, kata Ceng Tik Wan Susiau wanggukan kepalanya Hektometer, suhengnya mungkin tak nempil dia Ayo, kita berangkat, katanya terus ke perak kudanya kemuka Dalam rombongan onta dan kambing tadi terdapat juga beberapa ekor kuda Ciaw Chong dan Hafap Tai memilih dua ekor, terus gabungkan diri dalam rombongan pengikut Tuan Susiau Lewat beberapa saat, bertanyalah Ciaw Chong pada Ceng Tik, Lu Yacu, kawanan serigala berjumlah besar Bagaimana akan menangkapnya pertanyaan semacam itu pun ada pada ketiga Semmo, tapi telah keburu didahului oleh Ciaw Chong Lihat saja nanti bagaimana Wan Tai Hiya akan mengurus kawanan binatang itu Kamu tak usah khawatir sahut Ceng Tik Ciaw Chong tak mau banyak sekali bertanya lagi Dia pun tak mau dikatakan berhati kecil Sebenarnya Ceng Tik sendiri pun belum tahu bagaimana nanti Wan Susiau akan menangkap kawanan serigala itu Dia hanya menyahut sekenanya saja Karena kalau mengingat bagaimana buas kawanan binatang itu, dalam hati kecilnya ia pun agak jari juga Kuan Bing Bewek tahu juga bahwa suaminya itu sengaja membual, menaikan harga Tianti Kai Hiya di mata orang lain Diam-diam ia pun tertawa geli Lewat beberapa lama, Wan Susiau kelihatan keperak kudanya kembali dan berkata pada semua orang Di sini terdapat kotoran serigala yang masih segar, terang binatang itu belum lama lewat di sini Mungkin dalam 20 li lagi, kita dapat menemukannya Nanti setelah 10 li, harap kalian semua tukar kuda yang segar ketika semua orang mengangguk Kembali Wan Susiau berkata, kalau nanti bertemu kawanan binatang itu, aku dulu yang maju Kalian berenam, 3 di kiri, 3 di kanan, supaya menggiring kawanan onta dan kuda itu ke tengah Tapi jangan sekali-kali binatang-binatang itu terpencar, agar kawanan serigala itu tidak ikut terpencar Etlui orangnya paling cermat, hendak dia tanyakan lebih jelas Tapi Wan Susiau sudah putar kudanya lari ke muka Apa boleh buat, keenam orang itu pun mengikutinya Kira-kira 8 atau 9 li lagi, kotoran serigala yang berserakan di sepanjang jalan makin banyak sekali Kawanan serigala itu berada di sebelah depan Mengapa mereka tak mau keluar mendengar ringkik kuda dan onta kita ini tanya kuan bing BWE Ceng tik pun merasa heran, lagi beberapa li, jalanan berganti keadaannya Kini tampak deretan bukit mengelilingi sebuah gunung yang puncaknya putih seperti batu giok Bagi suami istri Tian San Siang Eng yang sudah lama menetap di daerah padang pasir Tahulah mereka akan dongeng di sekitar gunung giok niya itu Puncaknya yang tertojoh sinar matahari, memberi pemandangan warna-warni yang indah sekali Kawanan serigala itu masuk ke dalam bikiong, istana sesat, ini Jangan turut masuk, karena keluarnya sangat sukar Ayo kita cambuki binatang-binatang kita itu katawan susiau Dengan naik turunnya cemeti-cemeti dari ketujuh orang itu, hirup pikuklah suara kuda dan onta Tak lama kemudian, benar juga ada seekor serigala lari keluar dari tengah gunung Wan Su Siao mainkan cambuknya di udara, dan membarengi dengan bunyi cambuk yang menggeletar itu Dia berteriak keras, terus larikan kudanya ke arah selatan Tian San Siang Eng, Siao Chong dan ketiga Seng Mo segera halau rombongan onta dan kuda itu mengikutinya Beberapa li kemudian, suara kawanan serigala yang mengejar terdengar riuh sekali dari sebelah belakang Ketika Ceng Tik berpaling, dilihatnya entah berapa puluh ekor serigala dengan mulut mengana, lari mengejar Dikepraknya kudanya untuk membarengi Chiao Chong dan Seng Mo Tampak olehnya, bagaimana sekalipun sikap keempat orang itu berlaku setenang mungkin Namun wajah mereka putih-pucat seperti kertas Sepasang matu dari hafap tai seperti bersorot merah darah Dia menjerit dan berteriak kalang kabut untuk menghalau rombongan onta dan kuda itu Dia asalnya memang seorang pengembala, jadi mahirlah dia dalam pekerjaan itu Ada beberapa ekor onta dan kuda yang coba merat, tapi dapat dipanggilnya lagi dengan aba-aba atau dengan cemetinya Habto aku, bagus sekali pekerjaanmu Kuan Bin BWM Memuji Sekalipun kawanan serigala itu luar biasa ganasnya, tapi kekuatan larinya tak seberapa Kira-kira tahun 2010-an li jauhnya, mereka sudah jauh ketinggalan di belakang Dan 10 li lagi, mereka tak kelihatan lagi bayangannya Pada saat itu an susiau memerintahkan mengasuh Buru-buru mereka minum dan makan Sedang hafap tai masih berusaha mengumpulkan binatang-binatangnya Ah, sungguh menyusahkan kau saja kata Wan Susiau Dengan tertawa Pada saat kawanan serigala datang, rombongan Wan Susiau sudah mengasuh cukup Begitulah dengan kejar-mengejar secara begitu, mereka berlari sampai ratusan li ke sebelah selatan Tiba-tiba dari arah muka ada dua orang pemburu bangsa UI menyambutnya Wan Loyacu, berhasilkah demikian tanya mereka Lekas, lekaslah Suruh mereka bersiap kata Wan Susiau Kedua pemburu itu berjalan lebih dahulu Melihat di situ sudah ada persiapan, legalah hati anggota rombongan Wan Susiau itu Tak berapa lama lagi, tampak sebuah benteng pasir Benteng itu tingginya di antara empat tombak, bentuknya bulat Ketika menghampiri dekat, ternyata pada dinding benteng itu terdapat sebuah pintu kecil Kesitulah lebih duluan Susiau masuk, diikuti oleh rombongan onta dan kuda tadi Ketika rombongan binatang ini hampir masuk semua, kawanan serigala pun sudah tiba Tian San Siangeng dan Hafap Tai ikut masuk, tapi begitu sampai di ambang pintu, Chiao Chong merandek Kendali kuda ditahannya, lalu dia loncatkan kudanya ke atas dinding di pinggir dan mengitarinya Perbuatan itu diturut juga oleh Hitlui dan Kim Piao Pada lain saat, berpuluh-puluh ribu ekor serigala itu menyerbu masuk ke dalam benteng pasir Untuk menerkam korban-korbannya Ketika serigala yang paling akhir sudah ikut masuk, tiba-tiba terdengarlah bunyi trompet tanduk Dari parit pada dua tepiannya, sekonyong-konyong beberapa ratus orang UI tampak muncul Mereka masing-masing menggendong sekarung pasir terus dilemparkan ke arah pintu benteng Sekejap pula, pintu itu tertutup rapat-rapat Melihat orang-orang UI itu sama bertepuk tangan kegirangan Diam-diam Chiao Chong bertanya pada diri sendiri Bagaimana dengan orang-orang tua yang luar biasa tadi Tapi ketika dilihatnya orang-orang UI sama menuju di puncak tembok benteng Chiao Chong turun dari kudanya terus lari menghampiri Ternyata di situ, orang-orang UI itu tengah menarik Wan Chiao berempat dengan tali panjang Ketika dia melongok ke bawah, kerbanglah semangatnya Ternyata kota pasir, itu melingkar ratusan tombak panjangnya Dinding di sekelilingnya, pada bagian dalam nampaknya licin sekali, terbuat dari semen Kawanan serigala yang tengah berpesta kora dengan daging onta dan kuda itu, ramainya bukan buatan Pada saat itu Wan Chiao, Tian San Xiangeng dan Hafap Tai sudah terangkat naik dan sedang berdiri di atas dinding temboknya Hafap Tai nampaknya girang sekali Kawanan binatang itu berpuluh-puluh tahun merupakan bencana di daerah Tian San yang sukar di Basmi Kini Wanto Aku telah berhasil mendirikan tiang keamanan untuk beberapa abad yang akan datang, kata Cheng Tik Kita di sini makan nasi dari saudara-saudara UI hingga berpuluh tahun Biarlah hal ini merupakan sedikit pernyataan terima kasih kita, sahut Tuan Susiao Selanjutnya ia pun kemukakan juga bantuan ke-6 kawannya itu Menurut perkiraan rakyat Wigor di situ, setengah bulan kemudian, serigala-serigala itu pasti sudah mati kelaparan Untuk rakyatkan kemenangan itu, mereka menyanyi dan menari-nari Ada beberapa wakilnya yang mengaturkan terima kasih kepada Tian Tiko Ai Hiap Siapa bersama kawan-kawannya dijamu dengan hidangan daging kambing dan susu kuda Berkata salah seorang wakil dari orang UI itu, kita di sini mengetung kawanan serigala, sedang cuwi ih wisam di sungai Hitam sedang mengetung pasukan Cheng Kalau urusan di sini sudah beres, kita akan membantu pada nona cuwi ih Tiba-tiba kata orang itu terputus demi matanya melihat bahwa Xiao Chong mengenakan pakaian pembesar Cheng itu Tapi ia tak berani menanyakannya, karena orang itu, Xiao Chong, datang bersama Tian Tiko Ai Hiap Wanto aku, aku ada sedikit urusan yang harus kukatakan padamu Harap kau jangan marah, kata Cheng Tick Ha, kini sesudah tua, kau rupanya belajar main sungkan-sungkan, sahut ko Ai Hiap dengan tertawa Muridmu itu, kelakuannya buruk sekali Harus kau didik yang bengis ujar Cheng Tick Apa? Kau maksudkan Kehlok Wan Su Xiao menegas dengan kagetnya Ya lalu Cheng Tick menarik ko Ai Hiap ke samping Bagaimana perhubungan antara Tan Kehlok dan Cheng Tong yang kemudian beralih pada hiang-hiang itu, dituturkannya Kehlok seorang yang mengenal Budi, dia pasti takkan melakukan hal itu seru ko Ai Hiap ragu-ragu Kesemuanya itu kita saksikan dengan macu kepala sendiri buru-buru Kuan Bing Bwe menyanggapi Wan Su Xiao melengak dan baru mau percaya Katanya dengan geram, aku telah memberi kesanggupan pada gihunya, ayah angkat, untuk mengasuhnya Kalau dia berkelakuan sedemikian rendahnya itu, pasti aku tak ada muka untuk kelak menemui simto aku di alam baka melihat sikap ko Ai Hiap yang bersungguh-sungguh dan air matanya berlinang-linang karena putus asa itu Hendak Kuan Bing Bwe menhiburnya, tapi ko Ai Hiap keburu memberi pernyataan lagi, katanya, kita nanti cari ketiga orang itu untuk dipadu Aku pasti takkan membiarkan dia berlaku begitu keji, ya, kita berbicara secara hati terbuka jangan mendendam di hati Sesuatu yang selalu didendam, tidak saja mencelakakan lain orang, pun menyiksa diri sendiri, kata Kuan Bing Bwe Memang demikian pada hati sanubaritian Tika Ai Hiap Berpuluh-puluh tahun dia selalu sesali dirinya mengapa dulu ketika masih muda, dia berlaku begitu ceroboh sekali, sehingga dengan gadis yang dikasihnya itu, tidak bisa terangkap jodoh Sampai pada saat itu, sekalipun Kuan Bing Bwe itu sudah nenek-nenek yang berambut putih, namun dalam matuan susiau, ia tetap merupakan seorang gadis cantik dalam masa remajanya Matanya memandang ke muka, merenung jauh sekali Dengan mengelah nafas dalam-dalam, akhirnya berkatalah, ya, kalau hari ini kita masih bisa berjumpa, puaslah sudah hatiku Biarlah sisa hari tuaku ini dapat ku lewatkan dengan bahagia Matu Kuan Bing Bwe jauh memandang ke Cakrawala, di ujung padang pasir yang luas bebas itu, sambil berkata dengan suara tak lampias Segala itu memang sudah takdir Dulu memang sering aku berduka, tapi kini aku merasa berbahagia Tangannya dijamret pada sebuah kancin baju tancing tik yang kelihatannya sudah kendor Lalu katanya pula, banyak sekali orang yang menginginkan kebahagiaan, mengimpikan sesuatu di atas awang-awang yang tak mungkin dicapai Tidak sekali mereka menginsyapi, bahwa mustika kebahagiaan itu sebenarnya sudah berada di sampingnya Kini aku insyapkan sudah merah padam selebar muka ceng tik, tanpa merasa ia memandang dengan kasih mesra kepada seng istri Siapa kelihatan maju menghampiri pada wansu siang, katanya, kalau seorang telah menyiksa diri sendiri sampai berpuluh seribu dua ratus tiga belas Puluh tahun, andai kata dia merasa berdosa, akan sudah himpaslah dosanya itu Apalagi memang dia itu sebenarnya tak berdosa Aku merasa bahagia, ku harap janganlah kau menyiksa dirimu lebih lama lagi Tak berani wansu siang berpaling memandangnya Sekonyong-konyong dia loncat ke kudanya Ayo kita cari mereka teriaknya Tian San Siangeng segera mengikutinya Kepergian ketiga jago yang kosan itu, membuat semangat siang cong timbul lagi Baginda Tian Leong mengutusnya untuk mencaritan kehlok dan hiang-hiang Kini kedua orang itu entah masih hidup atau sudah dimakan serigala, perlu dicari tahu untuk dilaporkan kepada Baginda Kalau orang sitan itu sudah binasa, tak menjadi soal Tapi apabila dia masih hidup, itulah repot Karena ilmu silatnya terpaut tak seberapa dengan aku Kalau Ceng Tong membantunya, pasti kalahlah aku Lebih baik ku berserikat dengan ketiga Sam Mo ini, pikirnya Dan segera diatarik lengan Kim Piao untuk diajak menyingkir ke tempat yang agak jauh dari situ Kujuko, kau masih inginkan si cantik itu apa tidak demikian Ceng Tong memancing Kau mau apa bentak Kim Piao yang mengira orang mau perolok-olokan padanya Aku mempunyai permusuhan dengan orang sitan itu Hendak ku bunuh dia Kalau kau suka membantu, si cantik itu bagian mulah Kim Piao bersangsi Katanya, ku kuatir, mereka bertiga sudah dimakan serigala, dan to'ako pun tidak mau ikut Kalau mereka sudah binasa, kau lah yang tidak punya peruntungan Tentang to'akomu, aku yang mengomongi, Kim Piao mengangguk Hatinya bersangsi, apakah to'akonya itu mau diajak? Karena dia itu seorang yang tak gemar paras cantik Tentang to'ako, aku akan cari dan membuat perhitungan pada orang sitan itu Kata Ciaw Chong sembari menghampiri Yet Lui, kalau kau suka membantu, pedang pusaka itu akan ku serahkan padamu Tidak ada seorang Kang Owi yang tidak mengiler untuk memiliki pedang yang sakti itu Andai kata pemiliknya si orang sitan itu sudah dimakan serigala, tentu pedangnya masih Karena, itu, serta merta dia setuju Ciaw Chong gembira Dan malah saat itu Yet Lui segera ajak Hafatai pergi Itu waktu orang Mongol tersebut sedang pasang ngomong dengan beberapa orang Ui Mendengar sang to'ako memanggil, ia segera menanyakan akan kemana Cari ketua dari Hang Hwa Hwa itu Kalau dia sudah binasa dimakan serigala, kita kubur mayatnya, demi persahabatan, sahut Iplui Sejak berkenalan dengan Iai Hai Tong dan Tan Kehlok, Hafatai merasa suka kepada orang-orang Hang Hwa 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 Maka begitu to'ako-nya mengucap demikian, ia lantas menurut saja Begitulah mereka berempat segera larikan kudanya menuju ke sebelah utara Kira-kira tengah malam, mereka berhenti mengasuh Ciaw Chong dan Kim Piao berkeras ingin jalan terus, terpaksa Yet Lui menurut Tak berselang berapa lama, rembulan bersinar dengan terangnya Tiba-tiba di tepi jalan tampak sebuah bayangan berkelebat, lalu menyusup ke dalam sebuah kuburan Keempat orang itu curiga, mereka turun dari kudanya dan menghampiri ke tempat kuburan Siapa tegur Ciaw Chong? Selang beberapa saat kemudian, seorang Ui yang memakai kopiah berkembang, mengolah dari lubang kuburan itu, sambil tertawa cekikikan Katanya, aku adalah orang mati dalam kuburan ini Dia berbicara dalam bahasa Han, hingga membuat keempat orang itu berjingkrak kaget Orang mati Mengapa malam-malam keluar bentak Kiem Piao? Kari angin sahut orang itu Orang mati cari angin kembali Kiem Piao membentak dengan murka Orang itu mengangguk dan menyahut Ya, ya, kalian benar, aku salah omong Maaf, maaf habis berkata, ia terus menyusup masuk lagi Hafab Tai tertawa gelak-gelak, sebaliknya Kiem Piao makin menjadi marah Ia segera turun dari tunggangannya hendak menyeret keluar orang itu Tapi biar ia sudah hulur tangannya ke dalam liang kuburan itu dan berkutetan bagaimanapun, tetap tak dapat menyeret orang itu Ku Jiko, jangan pedulikan dia, ayo kita berangkat seru Ciaw Chong Keempat orang itu putar kudanya akan berlalu, tiba-tiba tampak seekor keledai yang kurus kering tengah makan rumput di pinggir kuburan itu Ransum kering membosenkan, daging keledai bakar rasanya tentu lezat seru Kiem Piao kegirangan Kembali dia turun dari kudanya, menuntun tali pengikat keledai itu Tapi ia segera terkejut keleli melihat binatang itu tak Ada ekornya Ha, siapa yang cil memotong ekor keledai ini katanya dengan tertawa Belum habis kata-kata itu diucapkan, tiba-tiba terdengar suara angin memberbek dan di punggung keledai itu sudah ada penunggangnya Di antara cahaya rembulan, orang itu bukan lain si orang mati yang menyusup ke dalam kuburan tadi Begitu tangkas gerakannya, dalam sekejap mati saja, orang itu sudah memberosot keluar dari kuburnya terus loncat ke atas keledai Tiao Chong dan ketiga Semmo itu adalah jago-jago yang ada nama dalam kalangan persilatan Tapi tak urung mereka merasa terkejut melihat ketangkasan gerakan orang itu Tahu akan kelihayan orang, mereka tak berani berlaku sembarangan, dan buru-buru tarik kudanya mundur Orang itu tertawa gelak-gelak, diambilnya sebuah ekor keledai dari bayunya dan dikibaskannya dua kali Lalu katanya, ekor keledai ini banyak sekali debunya, jelek sekali kelihatannya Maka kupotong Tiao Chong perhatikan orang itu seperti orang kurang waras ingatannya Kata-katanya setengah ngaco setengah genah Entah dia itu orang dari golongan mana Hendak Tiao Chong menguji kepandayan orang itu Maka begitu kudanya dilarikan ke samping keledai Ia segera ulurkan sebelah tangannya untuk menepok pundak orang Orang itu berkelit, namun tangan kiri Tiao Chong sudah lantas merebut ekor keledainya Dan ketika diperiksanya, memang benar ekor itu kotor sekali Tapi lain saat ia rasakan kepalanya agak dingin Ketika tangannya merabah, ternyata topinya sudah hilang Ketika ia memandang ke depan, dilihatnya topinya sudah berada dalam Tangan si orang aneh itu yang nampak sedang tertawa Kau ini pembesar tentara ceng yang hendak memukul kami bangsa UI Topimu ini bagus sekali, ada bulu burung dan ada bola kacanya Bukan main kaget dan marahnya Tiao Chong Belasan tahun ia mengangkat diri di Kangong, jarang bertemu dengan tandingannya Siapa kira di daerah gulun pasir ini, ia telah bertemu dengan Wantai Hiap dan kali ini dengan seorang UI yang aneh Terang kepandayan orang ini di atasnya Dengan gemas ekor keledai tadi ditimpukannya ke depan Orang aneh itu sebat sekali telah menyanggapinya Dengan mengusok kedua belah tinjunya, segera Tiao Chong loncat turun dari kudanya seraya memaki Kau siapa? Mari, mari, kita uji kepandayan Tiba-tiba orang itu pasang kopiah Tiao Chong ke atas kepala keledainya Sambil bertepuk tangan dan tertawa lebar Keledai dungu memakai topi pembesar Keledai dungu memakai topi pembesar Sembari kedua kakinya menjepit perut keledai Binatang itu segera mencongklang dengan pesatnya Hendak Tiao Chong mengejarnya, tapi keledai itu sudah lari seperti terbang Dengan geram Tiao Chong memungut sebuah batu kecil terus ditimpukan ke punggung orang Batu kecil itu nampaknya sudah hampir mengenai Namun orang UI itu tetap tenang-tenang saja Tiao Chong girang, pikirnya pasti dapat menghajar punggung orang itu Tak terduga, segera terdengar suara ting yang nyaring Batu itu seperti mengenai papan bersih, mendengung-dengung tak henti-hentinya Sedang orang UI itu lantas berkawak-kawak Aduh, mati wajanku Celaka, wajanku ini tentu melayang jiwanya Keempat orang itu saling berpandangan Sebaliknya orang UI itu tetap lari terus Dia entah setan dari mana berkata Tiao Chong setelah berapa saat kemudian Ketiga semu hanya daleng-geleng kepala Ayo kita jalan lagi Tempat ini rupanya keramat kata Tiao Chong Setelah lari beberapa lama, kembali mereka berempat berhenti mengasuh Keesokan harinya, mereka tiba di luar kota sesat itu Karena tak mengetahui akan keadaan kota kuno yang berbahaya itu Mereka terus saja memasukinya Sekalipun mereka dapatkan jalanan di situ penuh dengan persimpangan dan tikungan Namun dengan mengikuti adanya kotoran serigala di sepanjang jalan Dapatlah akhirnya mereka mencapai ke kaki gunung Pek Giok Nia itu Ketika mendungak ke atas, mereka pun segera mengetahui akan lubang gua yang dibuka oleh Tan Kehlok itu Sementara itu, setelah tidur hampir setengah malam Tan Kehlok rasakan dirinya kembali segar Cheng Tong dan Hiang-Hiang masih pulas di atas kurs yang terbuat dari batu giok putih Malah dalam keheningan malam di tempat yang sedemikian sunyinya itu Dengkur kedua kaki beradik itu dapat kedengaran juga Seluruh ruangan itu penuh dengan bebawan yang harum Yakni bebawan yang keluar dari tubuh Hiang-Hiang Kongcu Bermacam-macam pikiran memenuhi kepala Tan Kehlok Adakah kawanan serigala itu masih menunggu di luar? Apakah mereka bertiga bisa terhindar dari bahaya? Seandainya bisa selamat Apakah kaisar itu masih mau menetapi janjinya? Tengah ia berpikir-pikir begitu Tiba-tiba didengarnya Hiang-Hiang menggigau Berbicara dengan riang sekali Ah, mengapa anak ini sedemikian gembiranya? Kurasa ia sangat yakin bahwa aku tentu dapat menyelamatkan jiwanya Dan akan mencintainya seumur hidup Ah, sebenarnya aku ini mencintai yang mana diam-diam kehlok berpikir Ah, biar kulihat siapakah yang sungguh-sungguh cinta padaku Kalau aku binasa, Asri tentu ikut mati Sedang Cheng Tong tidak Tapi hal itu bukan dikarenakan Asri lebih mencintai aku Waktu aku akan pibu dengan keempat saudara Holun Cheng Tong lah yang melarang Sedang Asri diam-diam saja Juga ketika aku ketemu dengan Cheng Tong Asri hanya tertawa saja Dia masih begitu bersifat kekanak-kanakan Hatinya murni hingga mencinta secara membuta saja Kalau aku jadi dengan Cheng Tong Asri pasti akan mereres Masa aku tak mau membalas cintanya yang sedemikian tulusnya itu Pikirnya pula Namun memikir sampai di sini Hatinya sedih Dengan Asri aku telah menyatakan perasaan hati Ia cinta padaku Aku pun menyintainya Sedang pada Cheng Tong belum pernah ku nyatakan suatu apa Cheng Tong seorang nona gagah dan pandai Aku menaruh perindahan Bahkan agak jeli padanya Apalah yang ia perintahkan Tentu aku melakukannya Tapi Asri, Ja, nona itu Kalau ia maukan aku mati Aku pun rela mati untuknya Ah, apa kalau begitu aku tak cinta Cheng Tong Eh, hm, entahlah Ia seorang nona yang halus perasaannya dan pandai Serta cinta juga padaku Ia sampai tumpahkan darah dan hampir saja binasa Apakah itu bukan karena aku yang seorang pantas dihormati dan diindahkan Yang lainnya pantas dikasihani dan dikasihi Sungguh suatu pilihan yang susah Justru pada saat itu sinar rembulan menimpa pada wajah Cheng Tong Tampak jelas oleh kehlok bagaimana wajah yang ayu dari nona itu begitu sayul pucat Sekalipun dengannya aku belum pernah menyatakan suatu apa Dan sekalipun perasaanku agak goncang karena cemburu dengan liwanci Tapi kedatanganku ke daerah yang ribuan li Jauhnya ini, bukankah karena masih mencintainya? Ia memberi sebatang pedang pendek Apakah hanya sebagai tanda terima ke dan ihnya atas bantuanku merebut kitab suci itu? Meskipun mulut kita tidak saling bicara Tapi kesemuanya itu bukankah melebih seribu kata-kata pikirnya? Dan makin jauhlah pikirannya melayang Menjelang usaha besar membangunkan kembali kerajaan Hon Tentu akan menghadapi kesukaran-kesukaran yang tak sedikit Kecerdasan Cheng Tong dapat melebih citku Kalau sampai ada dia sebagai tangan kanan, alangkah baiknya Ah, mungkinkah hati kecilku merasa jari Kalau mempunyai istri yang lebih pandai sampai di sini Ia terkejut sendiri Tanpa merasa mulutnya berkata pelan-pelan Tan kehlok, tan kehlok Mengapa kau tidak berlapang dada Sesaat kemudian sorot rembulan beralih ke wajah hiang-hiang? Dengan didampingi hiang-hiang Perasaanku selalu diliputi oleh kegembiraan saja Demikianlah ketua Hang Hwa 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 Itu hampir setengah harian terbenam dalam lamunan Dan tahu-tahu hari pun sudah terang tanah Tampak hiang-hiang menguap bangun Seraya bersenyum pada tan kehlok Wajahnya tak ubah seperti sekuntum bunga yang baru mekar di pagi hari Ketika ia hendak mulai duduk Tiba-tiba ia berteriak Dengarlah jauh di lorong di sebelah atas sana Terdengar tindakan kaki orang Aneh, masa di tempat yang sedemikian rahasianya itu Terdapat orangnya Atau mungkinkah itu roh-roh halus penjaga istana kuno itu? Jelas kedengaran, tindakan itu makin lama makin dekat Baik kehlok maupun hiang-hiang Sama mengucurkan keringat dingin Malah kehlok terus mengutik lengan ceng tong supaya bangun Lalu diajaknya keluar Setiba di paseban besar Kehlok memungut tiga batang giyok yang untuk diberikan pada kedua nona itu masing-masing sebatang Katanya dengan berbisik, batu giyok dapat mengusir bangsa setan Saat itu tindakan kaki itu sudah tiba di luar paseban Tan kehlok bertiga segera bersembunyi di tempat yang gelap Di antara cahaya api yang remang-remang Masuklah empat orang dua orang yang berjalan di muka memegang ngobor Ternyata mereka adalah Ciau Chong dan Itlui Ketika mereka melihat di paseban itu terdapat banyak sekali rerongkong Mereka berempat hendak melihatnya Begitu masuk, segera senjata mereka sama berkeron tangan jatuh ke tanah Hanya tokak tong jin dari Itlui yang masih tergenggam dalam tangannya Tetapi dua belas buah piaw yang di dalam kantongnya Semua sama meloncat keluar Tan kehlok tak mau sia-siakan kesempatan yang bagus itu Sedangnya keempat orang itu masih terlongong-longong ke Sima Dengan bentakan keras dia melesat keluar dari persembunyiannya Terus menghantam pada mo borobor di tangan kedua musuhnya itu Sehingga kini ruangan besar itu menjadi gelap bulita Dalam kagetnya Ciau Chong gerakan kedua tangannya untuk melindungi diri seraya lompat keluar Dengan cepat Semmo itu pun mengikutinya Biluk, aduh entah siapa dari keempat orang itu yang terbentur kepalanya kepada dinding batu Hingga menjerit kesakitan Pada lain saat ketika tindakan mereka sudah tak kedengaran lagi Tiba-tiba Ceng Tong berseru kaget, celaka Lekas ubar Mereka tan kehlok seperti orang disadarkan Sebat sekali dialari mengejar Tapi sebelum sampai di ujung gang, lorong, terdengarlah suara berkeretekan yang keras sekali Dan tertutuplah pintu batu itu Secepat kilat, kehlok menobros Tapi pintu batu itu berat dan tak ada pegangannya Biar bagaimana, tetap tak bergeming Terpaksa dia balik Dia ambilnya setangkai kayu dan dibakar untuk penyuluh Pada saat itu Ceng Tong dan Hiang-Hiang mendatangi Habislah riwayat kita kata Ceng Tong dengan wajah putus asa Di belakang daun pintu batu itu banyak sekali bekas-bekas bacokan senjata Di sana sini pun terdapat bekas-bekas bagaimana kalap ketika orang-orang yang kini sudah menjadi rongkong itu Berusaha untuk mendobrak pintu maut itu Ci, jangan takut Hiang-Hiang coba menghiburnya Kita binasa di tempat ini Memang tiada tersangka Kata kehlok seraya menjemput sebuah tengkorak dan dikatakannya Loheng, kau dapat tiga sahabat baru lagi Hiang-Hiang tertawa riang Sebaliknya Ceng Tong deliki matuk kepada kedua orang itu Ayo kita balik ke kamar batu itu lagi Supaya bisa menenangkan pikiran ajaknya kemudian Di situ Ceng Tong bersembahyang Lalu memeriksa lagi petanya Pada pikiran kehlokannya ada dua kemungkinan bisa tertolong Pertama ada pertolongan dari luar Kedua, Ciao Chong berbalik pikiran Datang lagi ke situ untuk menangkapnya Tapi rasanya kemungkinan-kemungkinan itu tipis Mengingat tempat itu sangat peliknya dan Ciao Chong baru Saja mendapat rasa kaget Kebanyak sekalian tentu tak berani datang lagi Aku kepingin menyanyi tiba-tiba Hiang-Hiang berkata Nyanyilah sahut kehlok Dengan duduk bersandar di kursi giok Hiang-Hiang menyanyi Tapi Ceng Tong seolah-olah tak mau menghiraukan Menunjang kepala dengan kedua tangan Ia berpikir keras Ci, mengasolah barang sebentar Hiang-Hiang berbangkit dari duduknya Menghampiri pembaringan batu giok Katanya kepada rongkong yang terbaring di situ Maaf, berilah tempat sedikit untuk ciciku ketika didorong Rongkong itu berkerupukan ke sudut tempat tidur Ha, apa ini seru Hiang-Hiang terkejut sambil menjemput sebuah benda gulungan Buru-buru kehlok dan Ceng Tong menghampiri Ternyata gulungan itu sebuah buku dari kulit kambing yang saking lamanya Warnanya berubah hitam Syukur huruf-hurufnya masih dapat dibaca Karena huruf-huruf itu dalam bahasa UI Ceng Tong yang membacanya Buah tulisan rongkong itu ketika mau menutup meta Ia bernama Mamir Kata si gadis kemudian Mamir tanya kehlok dengan heran Itu berarti cantik sekali Mungkin semasa hidupnya Ia seorang wanita cantik Menerangkan Hiang-Hiang Ceng Tong memulak balik lembaran buku itu Serta mempelajari petanya Apakah peta itu menyebut-nyebut tentang jalanan rahasia Tanya kehlok Benar, tapi tak ku ketahui letaknya Kehlok mengelah nafas Tiba-tiba ia minta Hiang-Hiang baka dan salin isi buku kulit kambing itu Hiang-Hiang segera memulai Puluhan ribu penduduk kota ini binasa semua Di gunung keramat ini Pasukan penjaga dan pahlawan-pahlawan Islam juga binasa Ali menghadap kehadirat Tuhan Mamir ikut serta Kutulis semua kejadian itu dalam buku ini Agar kelak anak cucu baginda sama mengetahui Entah kalah atau menang Kita pejoang-pejoang Islam tetap bertempur sampai akhir Pantang menyeraha Selain cantik nona ini gagah juga Ujar kehlok Hiang-Hiang melanjutkan Raja yang jahat itu 40 tahun menindas kita Dia paksa ratusan ribu rakyat untuk membuat istana keramat ini di tengah-tengah gunung Sinia ini Banyak sekali rakyat yang binasa dengan sengsara Setelah Raja Gila itu meninggal Putranya, Sang Lapa, menggantikan Raja baru ini makin ganas lagi Barang siapa punya 10 ekor kambing Tiap tahun harus menyerahkan 4 ekor Punya onta 5 ekor Yang 2 harus disetorkan Kita rakyat makin melarat Kambing dan onta kita habis diambil Sang Lapa Setiap keluarga yang punya anak laki-laki yang sehat Punya anak gadis yang cantik Semua dimasukkan ke dalam istana ini Yang masuk, akan tidak keluar lagi selama-lamanya Pahlawan-pahlawan kita mana-mana dihina begitu? Selama 20 tahun, sudah 5 kali pasukan Pejoang kita menyerang kota ini Tapi karena tak paham jalanannya Mereka tak dapat keluar 2 kali mereka menyerang Sinia ini Entah gunakan siasat apa Sang Lapa telah dapat merampas semua senjata dan membasminya Ya, karena di bawah paseban itu terdapat gunung magnit Katakah lho? Tahun ini aku berusia 18 tahun Hiyang-hiyang lanjutkan bacaannya pula Ayah dan ibuku dibinasakan oleh orang-orangnya Sang Lapa Kakakku menjadi pemimpin dari suku Islam Tahun ini aku bertemu dengan Ali Seorang gagah dari suku kita Pernah dengan tangan kosong, dia dapat membunuh 3 ekor singa Harimau, Serigala dan kawanan Garuda, Jory terhadapnya Dia seorang yang boleh dibandingkan dengan 10, bahkan 100 orang Tubuhnya cakep, sinar matanya tenang Namun kegagahannya bagaikan angin badai di tengah padang pasir Aha, nona itu terlalu berlebih-lebihan memuji kekasihnya Kehok menyela Mengapa? Masakah di dunia tak ada orang semacam itu? Tanya Hiyang-hiyang Lalu ia meneruskan membaca Ali berunding dengan kakakku untuk menyerang kota tersesat itu Dia mendapat satu setel buku dengan tulisan huruf Han Katanya, setelah setahun mempelajari Kini dia dapat mengerti ilmu silat Sekalipun dengan tangan kosong, dia sanggup membunuh pahlawan-pahlawan perang dari Sang Lapa Karenanya, dikumpulkannya 500 orang gagah Untuk diberi latihan selama setahun Kini aku sudah menjadi kepunyaan Ali Pertama kali ku berjumpa, aku adalah kepunyaannya Sejak bertemu dengan aku, katanya, kali ini tentu akan menang Sekalipun mereka kini sudah paham ilmu silat Tapi mereka masih belum mengetahui tentang jalanan-jalanan di kota musuh itu Lebih rahasia dari gunung keramat ini 10 hari Ali dan kakak berunding, namun tak berdaya Setiap orang yang memasuki kota tersesat itu, tentu binasa Kak, biarkan aku yang pergi, kataku kepada kakak Tahu mereka apa yang kemaksudkan dengan kata-kata itu Ali, seorang pahlawan gagah, tiba-tiba mengucurkan air mata Dengan membawa 100 ekor kambing, 80 ekor kuda, aku mengembala di luar kota tersesat itu Pada hari ke-8, salah seorang tonggawa sang lapa menangkap aku dan menyerahkannya kepada sang lapa Setelah 3 hari 3 malam aku menangis, baru aku menurut padanya Dia sangat menyayang padaku Apa permintaanku, tentu diturutinya Sampai di sini, kehlok menyatakan kekagumannya kepada nona itu Hiang-hiang membaca terus, bermula raja sang lapa tak mengijankan aku keluar dari pintu ini Tapi dia makin mencintaiku Setiap hari pikiranku ada pada rakyatku Ku terkenang akan kegembiraan mengembala dan menyanyi Dan yang paling kurindukan adalah aliku Ketika mengetahui makin lama aku makin kurus, sang lapa telah tanya padaku Ku ingin jalan-jalan keluar, demikian sahutku Seketika dia menjadi murka dan menampar mukaku 7 hari aku tak mau bicara dengannya Pada hari ke-8, aku diajaknya keluar jalan-jalan di kota Setiap jalanan, ku ingat baik-baik Sehingga walaupun mataku buta, masih dapat ku kenalnya tidak sampai tersesat Setengah tahun kemudian, ku rasa kakak dan alip tentu sudah tak sabar lagi menunggu Tapi apa boleh buat, karena aku masih belum tahu akan rahasia dari gunung keramat itu Sebulan kemudian, aku mengandung Itulah anak sang lapa Dia girang sekali, sebaliknya setiap hariku menangis karena benci Kembali dia menanyakan apa permintaanku Aku telah mengandung, tapi sedikitpun kau tak cinta padaku Demikian sahutku, apa? Aku tidak menyintaimu Masa aku tak menuruti permintaanku? Kau ingin mutiara dari dasar laut atau pulau lembiru dari daerah selatan Tanya sang lapa, kata orang Kau punya telaga warna, orang cantik yang mandi di situ, makin cantik Sebaliknya orang yang buruk rupanya, makin buruk Sang lapa pucat, suaranya gemetar dan tanyakan siapa yang memberitahukan Kudus tanya, dan mengatakan kalau ku mendapat impian dari penjaga situ Sebenarnya, aku sendiri pun masih sangsi entah ada atau tiada telaga itu Hanya dayang-dayang istana sama mengatakan begitu Selama itu, sang lapa melarang orang pergi ke situ Mandi sih boleh Tapi barang siapa yang melihat telaga itu, harus dipotong lidahnya Agar tidak mengeluarkan cerita pada lain orang Ini, adalah peraturan dari kakek moyang kita, sahut sang lapa Beberapa kali dia minta agar aku urungkan saja keinginanku itu Namun aku tetap berkeras hingga akhirnya terpaksa dia membawaku ke sana Untuk pergi ke telaga warna itu, harus melalui jalanan di sini ya, gunung keramat Ku bawa sebilah badi-badi, niatku akan kubunuh dia di telaga itu Tapi ternyata senjata itu jatuh tersedot di situ Dengan begitu, ku ketahui adanya gunung magnet itu Setelah mandi, entah apa aku tambah cantik tidak Tapi nyatanya dia makin mencintaiku Sekalipun begitu, lidahku tetap dipotong Supaya tak bisa membocorkan rahasia itu Jadi meskipun ku ketahui rahasia itu Tapi tak dapat ku beritahukan pada kakak dan Ali Siang malam ku berdoa pada Tuhan Dan akhirnya Tuhan mengabulkan Tuhan memberikan otak terang dan cerdas Ku ingat, sang lapa selalu membawa sebuah pedang pendek macam badi-badi Pedang itu mempunyai rangka yang menyerupai pedang Ku minta senjata itu Aku menggambar peta dari kota tersesat ini Peta itu ku bungkus dalam lilin Ku susupkan dalam rangka pedang bagian dalam Setelah tiga bulan ku melahirkan Dia mengajakku berburu Sewaktu ada kesempatan Ku lempar pedang itu keluar kota di Telaga Tingpok Ong Sepulangnya, ku lepaskan beberapa ekor burung alap-alap Yang kakinya ku tulisi tiga buah huruf Tingpok Ong Saking asyiknya Ceng Tong melipat petanya untuk mendengari cerita yang dibacakan oleh adiknya itu Ada beberapa ekor alap-alap yang kena dipanah oleh ponggawa sang lapa Melihat huruf-huruf pada kaki burung itu, mereka tak mencurigai apa-apa Karena Telaga itu cukup dikenal oleh rakyat di padang pasir Ku percaya, di antara setian banyak sekali burung itu Tentu ada salah seekor yang dapat dipangkap oleh rakyat kita Kakak dan Ali tentu akan menyuruh orang untuk mengambil pedang itu di dasar Telaga Dan tahulah mereka akan rahasia kota tersesat ini Ah, tak kunyana, empat hari pukul empat malam mereka menjelajahi dasar Telaga itu Tak dapat menemukan suatu apa Mungkin ditemu oleh penangkap ikan di situ Karena kakak dan Ali tak dapat menemukan apa-apa Rakyat tak dapat menunggu lebih lama lagi Mereka lalu menyerang Sebagian besar, mereka telah tersesat tak bisa keluar Kakakku yang bertenaga besar itu, telah hilang lenyap di kota ajaib itu Ali bersama beberapa pahlawannya, telah berhasil menangkap orangnya sang lapa Terus dipaksanya untuk menunjukkan jalan Di paseban besar, senjata mereka tersedot jatuh Dan orang-orangnya sang lapa menyerangnya dengan giyok kiam Karena Ali telah melatih pahlawan-pahlawan dengan ilmu silat Maka dengan tangan kosong, mereka telah dapat memberi perlawanan dan mati bersama musuh Nampak penggawannya binasa semua, sedang Ali terus mengejar Sang lapa lari masuk ke dalam ruanganku akan mengajak lari ke telaga warna Haa, kalau begitu di dalam sini masih ada sebuah telaga warna, disitu tentu ada jalanan keluar Hiang Moai, teruskan baka seru centong Hiang-hiang tersenyum, ia meneruskan lagi Ali menerobos masuk, segera kami saling berpelukan Dia merayu dengan kata-kata yang manis, tapi karena lidahku tidak ada lagi, tak dapatku menjawab Namun dia mengerti gerak mulutku Tiba-tiba sang lapa yang jahat itu mengampak dari belakang, membaca sampai di sini Hiang-hiang menjeret dan Lemparkan buku itu ke tempat tidur Wajahnya cemas ketakutan Cengtong mengusap-usap bahunya, buku diambilnya terus mengganti baka Sang lapa yang jahat itu mengampak dari belakang, dan kepala aliku terbelah menjadi dua Darahnya menyiram tubuhku Sang lapa mengambil anaknya dari pembaringan, diserahkan padaku seraya mengajakku lekas-lekas keluar Tapi kuangkat bayi itu tinggi-tinggi, terus ku banting ke tanah dan matilah seketika itu Sang lapa kaget melihat aku banting mati anaknya sendiri, dengan murka dia akan menghantam dengan kampak emasnya Ku berikan leherku supaya ditabas, tapi dia mengelah nafas, tidak jadi, terus lari keluar Ali telah menghadap kehadirat Tuhan, aku pun akan menyusulnya Pahlawan-pahlawan kita berjumlah besar, orang-orangnya sang lapa dapat dibasmi dan orang kejam itu tentu tidak dibiarkan hidup Dia tak akan menindas kaum Islam kita Anaknya telah ku banting mati, tentu akan habislah keturunannya Biarlah rakyat kita hidup tenang Biarlah perawan-perawan dapat menyanyi, di dalam pelukan kekasihnya Kakak, Ali dan aku meninggal, tapi kita telah dapat membasmi raja jahat itu Istana musuh yang sedemikian kokohnya itu, akhirnya dapat kita bobol Semoga Allah melindungi rakyat kita, Cheng Tong, Tan Kehlok dan Hiang Hiang termenung-menung sampai sekian lama Mereka kagum dan menaruh perindahan akan perjoangan suci dari Mamir yang cantik itu Untuk menolong rakyat, herlah ia meninggalkan kekasih dipotong lidahnya dan membunuh anak kandungnya sendiri Demikian terharu, Hiang Hiang berlinang-linang air matanya, halaman hilang Dicobanya untuk menggeser dan mendorong, tapi meja itu seperti terpaku pada tanah Cheng Tong cepat menyului kaki meja dengan obor Kiranya meja itu seluruhnya memang dari batu giyok yang diukir merupakan kesatuan bagian dari lantai Sudah tentu, tak terangkat Setengah hari ketiga orang itu mencari-cari, namun sia-sia Malah perut mereka yang terasa lapar sekali Hiang-hiang membagikan dendeng kambing dan ransum kering Hari makin siang Sinar matahari menimpah ke permukaan meja itu Hai, kiranya meja itu diukir sedemikian bagusnya Seru hiang-hiang tiba-tiba Ketika diperiksa, ukir-ukiran itu melukiskan sekawanan ontak terbang Begitu halus ukiran-ukiran itu, hingga kalau tiada sinar matahari, sukar dilihatnya Kepala ontak itu tak menempel pada badannya, masing-masing terpisah kira-kira belasan senti Karena heran, hiang-hiang memutar-mutar meja itu Karena ternyata meja itu terdiri dari dua belahan yang bisa digerakan Girang-hiang-hiang melihat kepala ontak itu tersambung dengan badannya, maka diputarnya Tapi begitu tepat tersambung, segera terdengar suara berkreotan dan di tengah-tengah ranjang batu itu tampak sebuah lubang besar Mereka bertiga serentak berteriak karena terkejut dan girang Dengan menenteng obor, Tan Kehlok masuk kelebih dulu, lalu disusul kedua nona itu Kira-kira memiluk lima buah kikungan, lagi tahun 2010an tombak di muka, tiba-tiba tampak udara terbuka yang terang Sebuah tanah datar yang luas Tanah datar itu dikelilingi dengan barisan bukit, seperti sebuah piring Di tengah-tengah itu, terdapat sebuah kolam yang airnya jernih laksana permata hijau Ketiga orang itu makin heran Asri, buku itu mengatakan, kalau orang cantik mandi di telaga ini akan menjadi makin cantik Kau mandilah, kata Cheng Tong tertawa Cici yang lebih tua, mandilah dulu sahut hiang-hiang dengan wajah kemerah-merahan Ah, kalau aku yang mandi, tentu makin jelek nanti ai Coba kau timbang perkataannya itu Cici menggoda aku, dan mengatakan dirinya tidak cantik, kata hiang-hiang padatan Kehlok Kehlok hanya tersenyum simpul Asri, kau mau mandi apa tidak tanya Seng Enci pula Hiang-hiang gelengkan kepala Cheng Tong menghampiri ke dekat kolam untuk mengambil air Airnya sejuk sekali Cheng Tong meminumnya seteguk, dan sekujur badannya terasa nyaman Kehlok dan hiang-hiang pun ikut minum, mereka melepaskan lelah di tepi kolam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!